Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 4 Sebagian para jurid lalu melakukan penggeledahan ke dalam kuil, menawan para wanita pelayan. Sebagian pula mengepung tiga orang kau cu yang masih bertanding melawan Bui E.H.W.A. dan Xiong Li. Mereka hanya berani mengepung dari jarak jauh karena ketika tadi mereka berusaha mengepung dari dekat dan membantu dua orang muda itu, baru beberapa gebrakan saja dua orang para jurid telah roboh terkena sambaran pedang tiga orang kau cu yang lihai itu. Memang kepandaian tiga orang kau cu itu tangguh sekali. Ilmu pedang mereka berdasarkan ilmu pedang dari Godi Pai, walaupun mereka sama sekali bukan murid-murid perguruan besar itu. Entah bagaimana mereka dapat mencuri dan mempelajari ilmu pedang ini. Akan tetapi ilmu pedang Gau Bikyamsud itu sudah bercampur dengan ilmu silat aliran Pek, Lian Kau, agama teratai putih, sebuah perkumpulan besar berkedok agama yang suka menentang pemerintah dan juga tidak segan melakukan perbuatan jahat. Tiga orang ini selain memiliki ilmu pedang yang kuat juga mereka memiliki tenaga sakti yang cukup tangguh di samping gerakan mereka cepat sekali. Karena inilah maka sampai sebegitu jauh Gwee Hwa dan Siong Li masih juga belum mampu mengalahkan mereka. Hal ini membuat Gwee Hwa merasa penasaran dan marah sekali. Diam-diam gadis perkasa ini mengeluarkan enam batang jerum kecil dan dengan mengerahkan tenaga, tangan kirinya bergerak tiga kali. Sambut Hang Cuciam ini bentaknya. Sebagai seorang pendekar, ia memberi peringatan lebih dulu kepada orang yang ia serang dengan senjata rahasia. Ini merupakan peraturan tak tertulis bagi para pendekar agar tidak dianggap curang. Terdengar bunyi dengung dan tiga orang kau cu itu disambar senjata rahasia itu, masing-masing dua batang jarum. Mereka bertiga terkejut dan maklum akan Hang Cuciam, mereka cepat memutar pedang untuk menangkis sehingga jarum-jarum itu runtuh. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan Gwee Hwa untuk menyerang hebat. Pedangnya berkelebatan dan dari mulutnya terdengar dengung tawon yang membuat tiga orang lawannya terganggu konsentrasinya. Juga Xiong Li menyerang dengan dasyat menggunakan kesempatan selagi gerakan tiga orang itu kacau setelah diserang Hang Cuciam. Agaknya Toa Kauco yang bertubuh tinggi besar, mukanya berwok dan kepalanya gundul itu merasa bahwa kalau melawan terus, dia dan kawan-kawannya tidak akan menang, bahkan keadaan dia dan dua orang sutainya, adik seperguruannya, amat berbahaya karena anak buah mereka telah dihancurkan, segera dia memberi isyarat dengan teriakan rahasia kepada dua orang saudaranya. Mereka bertiga lalu berlompatan ke belakang sambil mengeluarkan senjata rahasia Piau beracun dan tanpa memberi peringatan seperti kelicikan para tokoh sesat, mereka menyambitkan Piau ke arah Xiong Li dan Gwee Hwa. Dua orang muda ini sudah waspada sejak tadi, maka ketika ada sinar-sinar hitam menyambar, mereka berdua cepat memutar pedang. Sinar pedang mereka membentuk payung yang menjadi perisai diri dan semua Piau Wip turun-tuh tertangkis sinar pedang. Kesempatan ini dipergunakan oleh tiga orang ketua gerombolan Hwe Cho A Kau untuk berlompatan keluar dari kepungan para jurid pengawal dan melarikan diri. Tentu saja Bwee Hwa dan Xiong Li tidak mau membiarkan mereka lolos. Dengan cepat mereka berdua melakukan pengejaran sambil mengerahkan ilmu berlari cepat mereka. Setelah jarak antara mereka dan tiga orang kepala gerombolan itu cukup dekat, Bwee Hwa lalu menyerang dengan Hang Chu Chiam, jarum tawon, ke arah orang yang berada paling belakang. Sinar lembut menyambar, terdengar dengung dan Ji Kau Chu yang bertubuh pendek gendut itu berteriak dan tubuhnya terpelanting. Sebatang jarum telah menancap di tengkutnya, membuat lemas dan sama sekali dia tidak dapat melakukan perlawanan ketika para para jurid pengawal datang lalu membelanggunya. Melihat Ji Kau Chu roboh, Toa Kau Chu mau jadi marah sekali. Dia merasa sakit hatinya kepada dua orang pendekar yang telah mengobrak abrik gerombolannya bahkan telah membunuh banyak pembantunya, maka dengan nekat dia lalu membalikkan tubuh dan mengamuk. Kesempatan ini dipergunakan oleh Siam Kau Chu untuk melarikan diri. Ketua ketiga dari Hwee Chow Akau ini memang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi dan dia mampu berlari dengan amat cepatnya. Siam Kau Chu berusaha mengejarnya, namun dia segera kehilangan jejak dan karena dia mengkhawatirkan keselamatan WEHWA, dia cepat kembali dan ikut mengeroyok Toa Kau Chu. Tentu saja ketua Hwee Chow Akau ini tidak mampu menandingi dua orang pendekar muda itu dan lewat belasan jurus saja dia sudah roboh dan tewas. Maka terbasmilah perkumpulan agama sesat Hwee Chow Akau. Hanya Siam Kau Chu seorang yang berhasil meloloskan diri. Banyak anak buahnya tewas atau tertawan dan hanya sedikit yang melarikan diri cerai berai mencari keselamatan masing-masing. Ketika WEHWA dan Siong Li kembali ke sarang Hwee Chow Akau, mereka disambut dengan penuh kegembiraan dan kehormatan oleh Jak Satyu. Bagaimana keadaan Nci Chin Lan? Lopel tanya WEHWA kepada Jak Satyu. Ia baik-baik saja, hanya terkejut dan sekarang sudah diantar pulang. Syukurlah, semua ini karena pertolonganmu dan Ong Tai Hiap, pendekar besar Ong. Kami sekeluarga berhutang budi kepada kalian berdua, ah, harap jangan bicara tentang budi, Tai Jin. Kami berdua hanya melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami, kata Ong Siong Li. Aku ingin melihat keadaan Nci Chin Lan sebentar, kata WEHWA kepada Siong Li. Pemuda itu mengangguk dan mereka semua lalu kembali ke kota Kiciu dengan gembira karena selain Chin Lan telah dapat ditemukan dan diselamatkan, juga gerombolan agama sesat Hwee Chow Akau telah dapat dibasmi. Setibanya di gedung keluarga Jak Satyu, WEHWA lalu pergi ke kamar. Ia melihat Chin Lan dalam keadaan sehat. Gadis bangsawan yang mengalami peristiwa yang amat mengerikan dan menakutkan itu kini sedang tidur pulas. WEHWA tidak mau mengganggunya, lalu mengambil buntalan pakaiannya dan menuju keluar di mana Siong Li duduk bersama Jak Satyu. Melihat gadis itu keluar dan sudah menggendong buntalan pakaiannya, Jak Satyu terkejut sekali. Dia cepat bangkit berdiri. Siong Li juga bangkit dari duduknya. Eh, WEHWA, engkau menggendong buntalan pakaianmu. Hendak ke manakah? Nyonya Tio juga datang berlari dari dalam. WEHWA, jangan pergi sekarang. Tinggallah dulu di sini selama yang kau kehendaki. Kami senang engkau berada di sini. WEHWA tersenyum dan menggeleng kepalanya. Ia tahu bahwa kalau ia lebih lama tinggal di situ, ia hanya akan menerima pujian-pujian dan penghormatan-penghormatan yang sesungguhnya sama sekali tidak ia kehendaki atau cari. Tidak mungkin, Lopek dan Bibi. Aku masih mempunyai banyak urusan yang harusku selesaikan. Maka aku harus pergi sekarang juga melanjutkan perjalananku. Kelak, kalau aku lewat di kota ini pasti aku akan singgah untuk menanyakan keselamatan kalian dan menci cinlan, Tio Taijin, apa yang dikatakan HWA Moe tadi memang benar. Kami masih mempunyai banyak urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Karena itu, saya pun mohon pamit Jaksatio dan istrinya mencoba untuk menahan. Akan tetapi WEHWA tidak dapat ditahan. Bahkan ketika Jaksatio menawarkan pemberian uang untuk bekal, baik WEHWA maupun Siong Li menolak dengan halus. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Jaksatio dan istrinya yang hanya dapat mengikuti mereka dengan pandang mati heran dan kagum. Setelah tiba di luar kota Kichu, WEHWA berhenti di sebuah perempatan dan ia berkata, Liko, sekarang kita harus berpisah di sini. Engkau teruskanlah perjalananmu dan aku akan melanjutkan perjalananku sendiri. Siong Li tidak memperlihatkan rasa kecewa yang menyelubungi hatinya. Dia masih tersenyum ketika berkata, Hwe Amoy, apa salahnya kalau kita mengambil jalan bersama? Apakah engkau mempunyai tujuan tertentu WEHWA mengjeleng kepala? Ku rasa lebih baik kita mengambil jalan masing-masing, Liko. Tidak baik kalau engkau berjalan denganku karena hal itu akan mengakibatkan urusanmu sendiri terdengkalai. Aku hendak mencari seseorang. Ong Siong Li maklum bahwa gadis itu merasa tidak enak kalau harus melakukan perjalanan bersama dia dan dia pun maklum akan hal ini, karena sebagai seorang gadis, tentu saja WEHWA merasa malu untuk melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang sama sekali tidak ada hubungan apapun dengannya. Bahkan berkenalam pun baru saja. Dia menghela nafas panjang dan bertanya. Tidak apalah kalau kita harus berpisah, Hwe Amoy. Mungkin dan mudah-mudahan saja klub kita akan dapat saling berjumpa kembali. Akan tetapi tentang orang yang kau cari itu, siapakah dia? Kalau aku boleh mengetahuinya namanya aku pun tidak tahu. Aku hanya mengetahui bahwa julukannya adalah Kau Ji Wubrak Wan, lutung putih tangan sembilan. Setelah berpikir dan mengingat-ingat berapa lamanya, Siong Li lalu berkata, Aku pernah mendengar nama julukan yang cukup terkenal itu, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengan orangnya, Di mana dia tinggal tanya Bwe Hwa, ingin tahu sekali. Siong Li mengjeleng kepalanya. Menurut pendengaranku, dia adalah seorang tokoh kenamaan yang menjagoi beberapa belas tahun yang lalu, Akan tetapi akhir-akhir ini tidak terdengar lagi namanya. Dahulu dia menjagoi di daerah utara, sekarang entah berada di mana, Aku pun tidak pernah mendengar lagi tentang dia, Bwe Hwa kecewa mendengar bahwa kawan baru ini tidak tahu di mana orang yang dicarinya itu berada. Sebetulnya dia itu orang apakah? Apa kedudukannya dan apa yang dikerjakannya? Melihat julukannya, tentu dia seorang ahli silat yang tangguh, Siong Li memandangnya dengan sinar mati heran. Engkau mencari dia akan tetapi tidak tahu dia itu orang macam apa. Sungguh aneh sekali. Kau Jiwabrakwan adalah seorang perampok tunggal yang namanya ditakuti orang karena kejam dan lihainya. Engkau mencari dia ada urusan apakah, Hwa Amoy? Hati-hati, dia seorang yang lihai sekali, dan terkenal amat kejam dan menurut apa yang pernah ku dengar, Dia suka mengganggu wanita, tiba-tiba muka Bwe Hwa menjadi merah. Ah, tidak ada apa-apa. Terima kasih atas semua keteranganmu, Liko. Nah, biarlah kita berpisah di sini, biarpun hatinya terasa berat harus berpisah dari gadis yang baru saja dikenalnya akan tetapi yang amat dikaguminya dan amat menarik hatinya itu, Siong Li tidak dapat membantah. Mereka lalu mengangkat kedua tangan dada, saling menghormat. Selamat berpisah, Liko, selamat jalan, Hwa Amoy. Semoga Tian, Tuhan, selalu melindungimu, mereka mengambil jalan masing-masing. Dwe Hwa menuju ke utara dan Siong Li menuju ke timur. Dwe Hwa berjalan seorang diri. Ia tidak memperhatikan kemana ia menuju. Ia membiarkan dirinya kemana saja kedua kakinya membawanya. Pikirannya melamun tiada hentinya, mengenang apa yang ia dengar dari Ong Siong Li tentang Kau Jiu Berkwan. Dia itu, ayah kandungnya, adalah seorang perampok yang amat lihai dan amat kejam. Alangkah rendahnya. Jadi, ia adalah putri seorang perampok, seorang penjahat. Ia mencoba untuk membayangkan lagi wajah seorang laki-laki yang diingatnya sebagai ayahnya dahulu. Seorang laki-laki tinggi besar bermuka seperti harimau dengan sepasang metubundar besar dan suara yang keras dan kasar. Memang pantas kalau ayahnya menjadi perampok, akhirnya ia menarik kesimpulan sebagai hasil lamunannya itu dan ia menghela nafas dalam. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa gurunya tidak pernah mau menceritakan siapa sebetulnya ayahnya itu. Agaknya sudah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang penjahat kejam. Dwee Hwa menghampiri sebatang pohon besar dan duduk di atas sebuah batu besar yang berada di bawah pohon itu. Timbul perasaan ragu dalam hatinya untuk melanjutkan pencarian terhadap ayahnya. Ia merasa malu memikirkan keadaan ayahnya sebagai seorang perampok, sebagai seorang penjahat besar yang kejam, bahkan yang menurut Siong Li tadi, seorang pengganggu wanita. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan wajah ibunya. Ia masih ingat bahwa ibunya adalah seorang wanita yang cantik, akan. Tetapi seingatnya wanita cantik ibunya itu selalu diliputi kedukaan, sinar matu itu selalu sayur dan tak bersemangat. Ia menjadi terharu dan bibirnya berbisik lirih. Koma ibu, seketika lenyaplah semua keraguannya. Ia bukan hendak mencari ayahnya yang menjadi perampok jahat dan kejam, akan tetapi ia hendak mencari ibunya. Ibunya yang terkasih, ibunya yang cantik jelita dan ibunya yang selalu bersedih itu. Menurut keterangan Siong Li tadi, ayahnya dahulu menjagoi di daerah utara. Karena itulah ia tadi memilih jalan yang menuju ke utara. Weehwa bangkit dan melanjutkan perjalanannya, menuju utara. Mudah-mudahan ia akan dapat menemukan ibunya. Kini hanya ibunya yang menjadi tujuan perjalanannya. Ia mencari Kau Jiu Rok Wan hanya untuk dapat bertemu dengan ibunya. Karena ia tidak mengenal jalan dan hanya ngawur saja menuju ke utara, maka ketika Bukit Siaw Liong San menghadang di depannya, ia pun langsung mendaki bukit itu. Bukit yang penuh hutan lebat dan besar, hutan-hutan liar yang jarang dimasuki orang dan bukit itu terkenal sebagai sarang gerombolan penjahat yang ganas. Orang-orang yang tinggal di daerah itu mengenal tempat ini dan tidak ada pemburu yang berani memburu binatang di hutan-hutan itu, tidak ada pedagang yang berani melalui jalan di hutan itu. Berhari-hari Weehwa keluar masuk hutan dan masih juga ia belum dapat keluar dari bukit penuh hutan liar itu. Ia kehabisan bekal roti kering yang dibelinya di sebuah dusun yang terakhir dilewatinya, dan sudah dua hari ia terpaksa mencari buah-buahan di hutan untuk dimakan. Bahkan ia terpaksa makan pupus-pupus daun agar jangan mati kelaparan. Baru gadis ini merasakan betapa susahnya melakukan perjalanan merantau ke daerah yang asing dan tidak dikenalnya sama sekali. Setelah berputar-putar dalam hutan-hutan di atas bukit itu selama lima hari, pada hari keenam karena kesal dan bingung ia melompat ke atas cabang pohon lalu memanjat naik ke puncak pohon yang tinggi itu untuk melihat keadaan sekeliling mencari kalau-kalau ia dapat melihat sebuah dusun tak jauh dari situ. Tiba-tiba dari atas melayang turun dua titik hitam. Setelah dekat, ternyata bahwa dua titik hitam itu adalah dua ekor burung kim gantiau, raja wali metu emas, semacam burung raja wali yang besar sekali dan matanya berwarna kuning emas dan bersinar mencorong. Kedua ekor burung itu mengeluarkan suara teriakan melengking dan langsung menyerang BUEHWA dengan sambaran kuku cakar mereka yang tajam dan runcing melengkung. BUEHWA terkejut bukan main dan cepat ia melompat ke bawah pohon dan langsung mencabut pedangnya. Ia melihat dua ekor burung itu melayang turun. Bukan main besarnya burung-burung itu, ketika berdiri di atas tanah, tingginya hampir sama dengannya. Burung-burung raja wali raksasa itu masih memekik-mekik nyaring dan mereka lalu menerjang dengan paruh mereka yang kokoh kuat sambil menghibas-ngibaskan sayap mereka yang besar. BUEHWA tidak merasa takut. Gadis perkasa ini bergerak cepat menghindarkan diri dari terjangan mereka dan membalas dengan serangan pedangnya. Terak-teranggak BUEHWA terkejut sekali. Ketika pedangnya bertemu dengan paruh burung, paruh itu tidak terpotong dan bahkan tangannya yang memegang pedang tergetar saking kuatnya tenaga. Burung-burung itu dan kibasan sayap-sayap mereka mendatangkan angin kuat sehingga amat sukar bagi BUEHWA untuk menyerang. Menghadapi dua ekor burung raja wali itu, agaknya ilmu silat dan kecepatan gerakan gadis itu tidak ada artinya. Bagaimanapun juga, ia masih dapat menyelamatkan diri dengan elakan-elakan cepat sambil mengerahkan pedangnya ke arah leher atau kepala kedua ekor burung itu. Akan tetapi gerakan burung-burung itu demikian cepatnya dan kibasan sayap mereka membuat serangannya selalu gagal, bahkan beberapa kali ketika pedangnya bertemu paruh yang keras dan kuat, hampir saja senjata itu terlepas dari genggamannya. Dua ekor burung raja wali itu agaknya juga mulai menyadari bahwa lawan mereka sekali ini berbeda dengan manusia lain yang pernah mereka serang dan menjadi mangsa mereka. Dua ekor burung itu menjadi marah lalu terbang dan berputaran di atas kepala BUEHWA, memekik-mekik dan menyerang dari atas, menyambar-nyambar dari segala penjuru menggunakan cakar dan paruh mereka yang kuat. Menghadapi serangan dari atas yang jauh lebih dasyat dan berbahaya daripada serangan di atas tanah tadi, BUEHWA terkejut sekali. Kalau tadi, diserang dari depan ia masih dapat mengandalkan kegesitannya untuk mengelak dengan berlomcatan ke kanan-kiri atau belakang, sekarang serangan itu datangnya dari atas depan, belakang, dan kanan-kiri. Terpaksa ia kadang-kadang harus menggulingkan tubuhnya ke atas tanah. Break bajunya terkena cakaran dan robek di bagian pundaknya. Biarpun kulit pundaknya tidak terluka, namun hal ini membuat BUEHWA menjadi marah sekali. Ia lalu mengambil senjata rahasianya, yaitu Hang Cuciam, jarum-jarum lembut dan cepat ia menyerang dua ekor burung itu dengan jarum-jarumnya. Wuut, sut-sut-sut jarum-jarum itu lenyap di balik bulu-bulu tebal burung-burung itu. Bulu itu terlalu tebal dan lemas licin sehingga jarum-jarumnya tidak mampu menembus, tidak sampai mengenai kulit. BUEHWA menjadi bingung. Untuk membidik ke arah muka, gerakan mereka terlalu cepat ketika menyambar turun. BUEHWA terdesak hebat dan ia menjadi bingung dan lelah sekali. Kalau terus-menerus ia harus menghindarkan serangan mereka yang berbahaya itu, akhirnya ia tentu akan kehabisan tenaga dan tidak akan mampu membalas serangan sama sekali. Karena tidak melihat jalan lain, BUEHWA lalu mengambil keputusan untuk nekat dan mengadu nyawa mati-matian. Tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya telentang dengan tangan kanan siap memegang pedang dan tangan kiri menggenggang jarum-jarumnya. Seluruh hurat syarafnya menegang dan siap-siaga. Sepasang Raja Wali itu melihat bahwa calon mangsa mereka telah roboh seolah tidak berdaya. Mereka segera memekik penuh kemenangan, beberapa kali terbang mengitari tubuh BUEHWA lalu mereka menukik ke bawah sambil memekik nyaring, seolah sedang berlumba untuk menerkam ke arah leher dan dada gadis itu, untuk berpesta pora menikmati daging dan darah korban itu. Akan tetapi pada detik terakhir, ketika paruh kedua ekor burung itu sudah dekat dengan tubuh BUEHWA, tiba-tiba terdengar pekek melengking mengerikan. Seekor Raja Wali, yang terbang lebih cepat dan lebih dekat dengan tubuh BUEHWA, tahu-tahu terpenggal kepalanya, disambar pedang sinhang kiam. Gerakan tangan kanan BUEHWA demikian cepat dan sama sekali tidak terduga oleh burung yang sudah kegirangan dan demah su itu, sehingga tahu-tahu kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Sedangkan, burung kedua, tiba-tiba merasa nyeri pada kedua matanya yang disambar banyak jarum kecil lembut, sehingga kedua matanya menjadi buta seketika. Semua telah terjadi dengan cepat dan dengan gerakan kilat BUEHWA sudah menggerakan tubuhnya bergulingan menyikir dari tempat ia telentang tadi sampai beberapa meter jauhnya. Untung ia dapat bergerak cepat lalu melompat bangun berdiri. Dengan metel, terbelalak ia melihat betapa raja wali yang sudah terpenggal kepalanya itu masih mencengkeram ke bawah sehingga tanah dan batu berhamburan. Kalau ia tidak cepat menyingkir, tentu tubuhnya yang akan tercabik oleh sepasang cakar burung yang sudah tak berkepala lagi itu. Kemudian burung kedua, yang sudah buta matanya, menerkam ke bawah, mengenai tubuh burung pertama. Cakar dan paruhnya mematuk dan mencabik sehingga tubuh kawannya itu terkoyak-koyak, darah munkrat kemana-mana. Bulu burung berhamburan bersama daging dan darah. Raja wali buta itu agaknya menyadari bahwa yang dicabik-cabiknya itu bukan tubuh manusia melainkan tubuh kawannya sendiri. Dia memekik-mekik mengerikan dan menyabet-nyabetkan sayapnya ke kanan-kiri Membabi buta dan suaranya berubah seperti rawungan penuh sakit dan kesedihan. Melihat keadaan burung itu, B.E.H.W.A. yang sejak tadi menonton dengan hati merasa ngeri, menjadi tidak tega juga. Kini dia teringat akan ucapan burunya bahwa apa yang dinamakan binatang buas itu sebenarnya sama sekali tidak dapat dikatakan jahat. Seperti burung Raja wali ini. Kalau dia suka membunuh makhluk lain termasuk manusia, hal itu dilakukan bukan karena dia berhati jahat, melainkan dia menyerang dan membunuh untuk mempertahankan hidup, untuk mengisi perutnya yang lapar. Membunuh karena harus membunuh untuk dapat makan. Raja wali ini tidak suka makan daun atau buah, makanannya memang daging dan darah, karena itu dia harus membunuh makhluk lain termasuk manusia agar tidak mati kelaparan. Dia tidak jahat. Ia memandang dan merasa kasihan. Di dekatinya burung buta itu dari belakang dan sekali pedangnya menyambar, leher burung itu pun putus dan tubuh burung itu roboh dan mati. Setelah semua itu berakhir, barulah Buwe Hwa menjatuhkan diri di bawah pohon dan bersandar pada batang pohon sambil mengatur pernafasannya yang masih terengah-engah karena kelelahan dan ketegangan. Ia memandang ke arah bangke dua ekor burung itu dan diam-diam ia memuji keindahan dan kehebatan dua ekor burung Raja Wali itu. Selama hidupnya baru satu kali ini ia melihat burung yang demikian indah dan demikian kuat. Kalau saja tadi ia tidak mempergunakan akal yang nekat dan berbahaya, agaknya sekarang mungkin saja tubuhnya sudah dicabik-cabik dan sepotong demi sepotong masuk ke dalam perut dua ekor burung itu. Ia bergidik ngeri membayangkan hal itu. Setelah mengasuh sejenak dan merasa tangannya telah pulih kembali, Buwe Hwa lalu mengambil buntalan pakaiannya yang tadi ia lepas dan lemparkan ke bawah pohon sebelum ia memanjat pohon itu. Ia menggendong lagi buntalan pakaiannya dan melanjutkan perjalanannya. Ia ingin keluar dari hutan lebat itu sebelum hari menjadi gelap. Karena tidak mengenal daerah itu, ia berjalan ke depan dengan ngawur saja. Akan tetapi tidak lama kemudian, hampir ia berseru gembira ketika ia melihat sebuah tempat terbuka di dalam hutan itu. Hutan di bagian itu sudah dibuka dan menjadi semacam ladang yang ditumbuhi tanaman sayur-sayuran, bahkan ada banyak pohon buah yang sudah digantungi buah-buahan yang masak. Ladang ini menunjukkan bahwa di situ terdapat orang-orang dan tidak jauh dari perkampungan. Karena perutnya lapar, maka ia tidak peduli akan kenyataan bahwa pohon-pohon buah itu tentu ada pemiliknya. Ia memetik beberapa butir buah pir dan memakannya dengan enak. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar langkah dan gerakan orang di sekelilingnya dan tak lama kemudian bermunculan belasan orang laki-laki yang berpakaian kasar dan berwajah bengis. Juga mereka itu tampak bertubuh kuat dan di antara mereka terdapat seorang yang melihat pakaiannya tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara mereka. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya pendek tegap dan dia membawa senjata sebuah tombak bergagang panjang yang lebih tinggi daripada tubuhnya yang katai. Kini belasan orang itu mengepung buah EHWA yang sudah tidak makan lagi. Dengan tenang gadis yang tabah itu menyapu mereka dengan pandang matanya dan ia mengerutkan alisnya ketika melihat betapa belasan orang laki-laki itu memandangnya dengan mulut menyeringai dan mati seolah hendak menelannya bulat-bulat. Orang pendek gempal yang agaknya menjadi pemimpin gerombolan itu juga memandang kepadanya dengan penuh perhatian dan keheranan. Siapa takkan heran melihat seorang gadis muda belia seorang diri berada di dalam daerah hutan yang lebat dan liar itu? Akan tetapi ketika kepala gerombolan itu melihat sebatang pedang tergantung di punggung buah EHWA, dia dapat menduga bahwa gadis itu tentu seorang gadis kengong, sungai telaga atau dunia persilatan, yang memiliki ilmu kepandayan silat sehingga berani merantau seorang diri karena merasa mampu menjaga dan memela diri. Dia dapat menduga ini, akan tetapi tetap saja dia merasa heran dan kagum karena keberanian gadis itu sungguh berlebihan. Dia lalu menegur dengan suara yang tinggi mirip suara wanita. Nona, engkau berjalan seorang diri di daerah kami, hendak pergi ke manakah gue EHWA sudah merasa sebal melihat sikap para anak buah gerombolan itu, akan tetapi ia memaksa diri bersabar ketika menjawab. Aku hendak pergi kemana saja kakiku membawaku. Ada urusan apakah kalian menghadanku dan bertanya-tanya para anak buah gerombolan itu tersenyum dan ada yang tertawa mendengar jawaban gue EHWA yang mereka anggap lucu. Pemimpin gerombolan itu pun tersenyum dan berkata lagi. Memang engkau yang memiliki kaki yang indah mungil itu, tentu saja engkau pula yang menentukan kemana hendak melangkah dan pergi. Akan tetapi ketahuilah, Nona, bahwa di sini bukan tempat untuk berjalan-jalan dan bertamasya. Hutan-hutan di sini amat liar dan terdapat banyak sekali binatang buas, di antaranya terdapat burung-burung Raja Wali Raksasa yang ganas dan suka makan. Orang gue EHWA tersenyum mengejek, akan tetapi dalam pandangan para anggauta gerombolan itu, senyum ini tampak manis bukan main. Engkau maksudkan Kim Gan Tiaw, Raja Wali bermata mas. Hem, baru saja aku membunuh dua ekor meledaklah tawa semua anggauta gerombolan itu mendengar ucapan gadis itu. Siapa dapat percaya akan kata-kata itu? Membunuh dua ekor Kim Gan Tiaw. Sedangkan beberapa hari yang lalu mereka Mengeroyok seekor Kim Gan Tiaw saja tidak berhasil melukai, apalagi membunuhnya, bahkan tiga orang di antara mereka tewas. Dan gadis kecil ini seorang diri membunuh dua ekor? Merasa ia ditertawakan, Bu EHWA membentak marah, Kalian menertawakan siapa seorang anak buah gerombolan yang bertubuh tinggi besar dan tangannya memegang sebatang golok, berkata dan tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, mungkin yang kau bunuh itu dua ekor burung gereja. Wah, kalau gadis ini menjadi biniku, Ah-ah-ah betapa senangnya hatiku dan akan amanlah hidupku. Hahaha, belum juga ia menutupkan kembali mulutnya, Tiba-tiba dia memekik angeri dan dia roboh dengan mat mendelik karena bagaikan kilat menyambar sebatang hang cuciam, jarum tawon, Telah memasuki mulutnya yang ternganga dan menancap di langit-langit mulutnya. Ini terjadi karena ketika dia tertawa tadi, mulutnya terbuka lebar dan dia tertawa sambil mengangkat muka ke atas sehingga langit-langit mulutnya menghadap ke depan. Terkejutlah semua anggauta gerombolan itu, akan tetapi pemimpin mereka marah sekali. Tadi dia melihat gerakan tangan Bu EHWA dan dia dapat menduga bahwa anak buah ria itu tentu menjadi korban senjata rahasia yang lembut dan berbahaya. Ketarat. Berani engkau membunuh anak buah kami bentaknya dan dia sudah menerjang dan menusukan tomaknya dan para anak buahnya juga sudah maju mengeroyok. Agaknya anak buah gerombolan yang belasan orang banyaknya ini berlumba untuk dapat menangkap gadis itu karena mereka maju dengan tangan kosong dan tangan-tangan itu meraih dan menjengkram. Ingin mereka mendekat dan merangkul gadis yang cantik jelita itu. Melihat dirinya diserbu, Bu EHWA tersenyum geli. Orang-orang kasar ini tidak ada artinya baginya. Jauh lebih berbahaya serangan burung Raja Wali tadi. Ia lalu menyambut mereka dengan gerakan tangan kiri dan sinar-sinar kecil jarum-jarumnya menyambar-nyambar, disusul jeritan beberapa orang yang roboh terpelanting. Pimpinan gerombolan itu menjadi marah. Dia berteriak dan tomaknya meluncur, menusuk ke arah lambung Bu EHWA. Namun, dengan mudah saja Bu EHWA mengelak dan dari samping kaki kirinya mencuat dan menendang ke arah tombak. Si pendek kekar itu berseru kaget karena hampir saja tombaknya terlepas dari tangannya ketika tertendang kaki bungil Bu EHWA. Para anak buah yang melihat robohnya beberapa orang kawan juga menjadi marah dan mereka kini menyerbu dengan senjata mereka dengan niat untuk membunuh gadis itu. Bu EHWA tidak gentar sedikit pun juga. Ia kini telah mendapat kenyataan bahwa orang-orang itu hanya tampaknya saja kekar dan bengis, akan tetapi sebenarnya hanya merupakan kekuatan tenaga kasar, hanya mengandalkan tenaga luar belaka. Maka ia pun lalu mengerahkan ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, tubuhnya bergerak cepat sehingga ia seolah berubah menjadi bayangan merah yang menyambar-nyambar dan terdengarlah seruan mengaduh berturut-turut di susul tubuh yang berpelantingan terkena sambaran kaki tangannya yang bergerak amat cepatnya. Melihat kelihayan gadis berpakaian merah ini, para anggauta gerombolan dan pemimpin mereka yang pendek itu terkejut setengah mati. Kalau tidak mengalami sendiri, Sukarlah bagi pemimpin gerombolan itu untuk percaya bahwa seorang gadis jelita yang masih amat muda itu dapat menghadapi pengeroyokan mereka yang bersenjata hanya dengan tangan kosong saja, bahkan sebentar saja sudah merobohkan lima orang. Dengan jerih pemimpin gerombolan itu memberi isyarat dan mereka yang masih mampu lalu berlomcatan melarikan diri meninggalkan teman-teman yang terluka, mengaduh-aduh dan tidak mampu melarikan diri. Wee Hwa bertolak pinggang mengikuti mereka dengan pandang matanya mengejek. Hehehe, monyet-monyet busuk. Aku anghangcu masih berlaku murah hati kepada kalian. Kalau tidak tentu kalian sekarang bukan hanya menderita luka, melainkan sudah tak berfernyawa lagi setelah berkata demikian dan memandang kepada para anak buah gerombolan yang terluka, ia lalu pergi meninggalkan mereka, melangkah dengan tenang. Ia teringat bahwa gerombolan yang melarikan diri tadi menuju ke arah kiri, maka ke sana pula ia menuju, dengan harapan akan bertemu dengan sebuah perkampungan. Ia masih sempat memetik beberapa butir buah pir yang masak, lalu melanjutkan perjalanan sambil makan buah itu untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Baru saja ia tiba di ujung hutan terbuka yang sudah menjadi ladang itu, tiba-tiba terdengar suara orang di sebelah kiri. Ah, Nona sungguh merupakan seorang pendekar wanita yang amat mengagumkan. Masih semuda ini sudah memiliki kepandayan tinggi dan berani melakukan perantauan di dunia Kang Ong seorang diri saja. Bukan main boy EHWA sudah menahan langkahnya dan ia memutar tubuh ke kiri. Ia kini berhadapan dengan seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun yang bertubuh tinggi kurus. Gerak-gerik dan kata-kata orang itu tidak setasar gerombolan tadi, juga pakaiannya lebih bersih dan rapi. Tampaknya bukan seperti seorang jahat dan ia sudah menjadi gembira karena mengira bahwa orang itu tentulah seorang penduduk sebuah pedusunan yang berada dekat situ. Siapakah engkau dan ada keperluan apakah sehingga engkau berani menghadang perjalananku? Kau melihat apa bentaknya dan sinar matanya mulai? Laki-laki itu terkejut dan seperti baru sadar dari mimpi, dia cepat memberi hormat dengan menjura dan berkata dengan hormat. Ah, sungguh sukar sekali untuk dapat dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pembantuku dan belasan orang anak buahnya dikalahkan oleh seorang darah muda remaja? Li Enghiong, nona pendekar, sungguh aku merasa kagum sekali akan kegagahanmu. Ketahuilah, aku adalah gak santai yang memimpin kawan-kawan di pegunungan ini dan terus terang saja, baru sekali ini aku merasa benar-benar heran dan kagum. Engkau patut dipuji, Li Enghiong. Jika engkau suka dan berani, aku mempersilahkan engkau untuk singgah di perkampungan kami, dengan tenang disertai senyuman mengejek BUEHWA menjawab. Hem, kiranya engkau yang menjadi kepala perampok yang tadi berani mengganggu ku? Perlu apa aku harus singgah di sarang perampok? Terima kasih telah menonton!